Oke, jadi selamat datang di segmen Rehabilitas atau Resi Input Bekas Berkualitas. Kalau minggu lalu kita udah ngerehab HP dari brand Apple, sekarang kita akan ngerehab HP dari brand Samsung yang dulu harga launchingnya 20 juta rupiah. Dan sekarang harga bekasnya cuma 5 jutaan aja. Dan perkenalkan ini adalah Samsung Z Flip generasi pertama. Ketika pertama kali dirumurkan, banyak orang yang excited dengan Samsung Galaxy Z Flip series ini. Karena belum pernah ada smartphone yang layar seperti ini terus dia bisa dilipet. Kebanyakan masih konsep phone gitu. Dan sampai sekarang, Samsung termasuk brand yang berhasil bukan hanya mendevelop flip phone, tapi juga mendistribusikannya dengan baik. Sampai akhirnya ketika teknologi flip ini udah ketemu, udah bisa dibilang wajar, harganya juga jadi wajar. Sebenarnya kalau dibilang Samsung adalah brand pertama yang ngeluarin flip phone, enggak sih ya, yang pertama kali itu adalah Motorola Razr. Cuman kan yang resmi masuk ke Indonesia dan yang banyak diperjual belikan di Indonesia, saya juga jarang yang bahas Motorola Razr di Indonesia ya. Jadi bisa dibilang Samsung lah yang berhasil mendistribusikannya secara global. Jadi akhirnya banyak yang berpikir kalau Samsung lah yang pertama kali mengusung konsep ini. Dulu di tahun 2020 ketika Z Flip generasi pertama ini dilaunching, harganya itu bukan harga buat semua kalangan gitu. Untuk yang 4G itu harga launchingnya sekitar 18 juta. Dan yang 5G itu 21 juta rupiah. Saya kutip dari Kompas ketika pre-order Z Flip ini, dia langsung ludes hanya dalam waktu 1 jam. 1 jam aja stok pre-ordernya udah habis, gila ya. Padahal harga waktu itu, wah menurut saya sih, gila ya mahal banget. 20 juta untuk yang 5G. Sampai akhirnya karena teknologinya udah wajar, harganya juga wajar juga. Sampai harga Flip 4 ini, harganya itu kemarin launching 8128, sekitar 13 juta 999 ribu. Flip 3 harga launchingnya itu 14 juta. Jadi makin tahun dia makin murah dengan spesifikasi yang tetap nambah. Kenapa tiap tahun makin murah? Karena kan teknologinya udah ketemu ya. Di Flip Gen 1 ini, biaya research and development-nya kan lebih mahal karena masih belum ketemu gitu. Mana yang pas, racikan yang pas, terus gimana biar dia bisa tetap awet. Sampai akhirnya 2022, keluarlah Flip 4, teknologinya udah ketemu, udah wajar. Makanya harganya sekarang lebih murah. Tapi sekarang pertanyaannya, dia kan harga bekasnya 5 juta ya. Apakah dengan harga 5 juta-nya sekarang masih worth it? Untuk digunakan di tahun 2022? Kita bahas dari segi desainnya dulu. Harga 5 juta itu disclaimer dulu bekas ya. Dan saya ini dapat harga sekitar 5 juta 850 ribu untuk yang versi 4G. Kalau yang 5G, harganya 6 jutaan. Cuman karena di Malang itu belum ada 5G, jadi menurut saya percuma, akhirnya saya memutuskan untuk beli yang 4G. 5 juta ya harganya itu masih mirip-mirip lah ya dengan Samsung Galaxy A73. A73 itu sekarang 6 juta sekian. Kalau dari segi desain, lihat Flip Gen 1 ini, saya pribadi jadi kayak ngerasa desainnya biasa aja ya. Apalagi abis lihat Gen 3-nya Mbak Selin, terus juga lihat Gen 4 yang sekarang finishing-nya mid. Wah, cantik banget. Kalau ini warnanya hitam polos dan posisi kameranya horizontal, nggak kayak Flip yang sekarang. Yang menurut saya lebih cantik gitu desainnya. Flip Gen 1 ini frame bagian depannya juga agak aneh, karena kayak nyapit layarnya gitu. Nggak rata sama layar depannya. Dan masih lumayan tebel. Gen 3 atau Gen 4 juga masih nyapit layar, tapi nggak terlalu tebel. Tapi buat yang belum tahu kenapa Samsung akhirnya bisa membuat layar yang lipat seperti ini, tapi tetap pakai AMOLED, karena dia pakai kaca. Kaca yang tipis banget. Samsung menamainya dengan UTG atau Ultra Thin Glass. Logikanya kalau misalkan kaca itu semakin tipis, dia kan bisa dilipat. Samsung juga klaim kalau enselnya ini bisa dibuka sampai 200 ribu kali. Jadi asumsinya kalau misalkan kita buka sehari 100 kali, itu umurnya bisa 5 tahun. Berarti sisa 3 tahun dong ya, karena ini launching 2020, sekarang 2022, dan saya beli bekas. Tapi untuk unit yang saya pakai ini, nggak ada tanda-tanda bagian lipatannya rusak atau screen bleeding, karena biasanya kalau saya lihat ada yang jual 4 juta, ada yang jual 3 juta juga, tapi bagian lipatan dan juga layarnya itu udah rusak. Ada yang hijau, ada yang screen bleeding, dan macam-macam. Buat kalian yang mungkin punya Flip Gen 1, terus kalian punya kendala entah di layar, entah di hints, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Karena saya penasaran juga gimana kalau misalkan dia dipakai, mungkin buat yang pakainya agak ekstrim, karena ya tergantung pemakaian juga. Terus bukan cuma gimmick di layar lipatnya aja, tapi layarnya juga udah pakai Dynamic OLED Infinite Flag Display. Dengan resolusinya Full HD+, bentang layarnya itu 6,7 inch. Oh iya, dia ini punya dua layar ya, walaupun layar keduanya nggak segede generasi baru. Dia cuma 1,1 inch, sementara di Flip 4 itu 1,9 inch, sama dengan Flip 3. Tapi yang menarik, walaupun layarnya kecil, kalau masalah layar, nggak ada yang perlu diraguin lagi sih ya, soal AMOLED-nya Samsung. Warangnya itu bagus, realistis, dan ciri khasnya Samsung. Di video Om Jerry Rik, Z Flip Gen 1 ini juga udah dites ketahanannya, dan kata Om Jerry, dia masih oke loh, untuk HP lipat pertama kalinya Samsung. Awal-awal dia launching, dalam hati saya, Samsung Z Flip itu kayak cuma gimmick aja lah. Cuma biar Samsung bisa menyanyi-nyepel, biar kelihatan bisa berinovasi gitu. Makanya dibikin lah HP lipat. Tapi ternyata nggak. Ada banyak penambahan fitur di Flip series ini. Karena dia nggak cuma nawarin HP bisa di Flip, biar keren yang kalau misal disakuin spasenya nggak butuh banyak. Tapi dari segi fitur pun juga ditambah. Pertama di mode ketutup, layar keduanya itu walaupun kecil, kita masih bisa maksimalin loh ya. Kalau di mode ketutup seperti ini, kita tekan tombol powernya dua kali, dia akan bisa sebagai selfie camera. Jadi kamera belakangnya bisa jadi kamera depan juga. Cuma sayangnya, dia kecil sih ya. Dan kita bisa pakai gesture ciri khasnya Samsung, dan dia memotret sendiri. Terus dia juga bisa jadi jam, notification center, cuman emang, ya itu ya layarnya kecil. 1,1 inch banyak yang kumpulin, sampai akhirnya Samsung perbesar ke 1,9 inch di seri Flip 3 dan Flip 4. Bukan cuma itu aja, karena dia bisa bilang layarnya ada dua. Kalau kita pakai mode split screen, di layar yang Flip ini, kayak lebih enak aja gitu. Kita bisa tahu batasnya. Kita juga bisa buat dia sebagai tripod, dan kita pakai gesture seperti ini aja. Mutu sendiri, video sendiri, atau mungkin buat kalian yang suka bikin video timelapse, nggak usah bingung-bingung lagi, cari tripod. Tinggal taruh mode clamp cell seperti ini aja. Dan yang paling saya suka ya, ketika saya menerima telpon, terus saya end call, saya nggak pernah mencet yang end call, pencetan di layarnya. Langsung saya tutup seperti ini, dan dia langsung ketutup. Jadi kayak, istilahnya kayak nostalgia ke HP-HP jaman dulu jadul gitu. Oh iya, buat yang sering nonton video review kita, pasti tahu kalau kita review HP, kita selalu injek HP-nya pakai SIM dari Live On. Soalnya, ya itu, murah dan nggak habis-habis kuotanya. Buat kalian yang butuh SIM card, atau mau ada SIM card tambahan khusus kuota, kalian bisa cek provider yang udah serba digital dari Live On. Nah, di Live On ini enak banget, karena kuotanya besar, nggak dibagi-bagi, jadi udah nggak ada tuh ceritanya kuota pagi, kuota malam, kuota siang, ataupun kuota khusus aplikasi. Di Live On, semua kuota utama yang kamu beli, bisa dipakai buat semuanya. Dan tiap kita beli kuota terus, itu kuotanya nggak bakal habis, karena Live On punya fitur yang namanya data rollover. Jadi sisa kuota kita nggak akan kebuang sia-sia, dan nggak nanggung-nanggung, data rollovernya bisa sampai 1000GB. Enaknya lagi, Live On ini 100% digital, mulai dari beli SIM, beli pake data, sampai hubungin CS juga bisa dari aplikasi. Jadi nggak perlu lagi yang namanya ngantri panjang-panjang ke gerai customer service. Kalau kalian tertarik mau beli, kita saranin buat beli Power Go 20GB, yang harganya cuma 50 ribu. Bayangin ya, cuma modal gocap, kuotanya dapet 20GB. Dan buat kita, jumlah kuota segini pas banget, buat kita yang kesehariannya rajin nonton YouTube, buka sosmed, sambil streaming tipis-tipis. Untuk informasi lengkapnya, kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Kalau masalah build quality, walaupun dia flip, terus ya bikin agak ngeri-ngeri sedap, tapi dia ini kuat loh ya, framenya pake aluminium, hinsinya juga kerasa solid banget, nggak ada suara aneh-aneh gitu, kalau kita buka tutup HP-nya. Dari sisi performa, dia pake chipset yang masih kenceng juga, Snapdragon 855+. Untuk unit yang saya dapet ini, dia RAM-nya 8GB, storage-nya 128GB. Dan kalau untuk hasil benchmark sintetisnya, di Antutu dia masih mirip-mirip lah, dengan Samsung Galaxy A73, yang pake 778, dengan skornya itu 545 ribu, sedangkan A73 itu skornya sekitar 520 ribu. Ya, mirip-mirip performanya. Cuman nge-game di HP ini, memang agak ngeri-ngeri sedap sih ya, terutama buat gamer yang pemakaiannya hardcore. Jadi bayangkan kalau misalkan kita nge-game, terus kita terlalu seru, set sampingnya ketutup kayak gini kan, kayak gimana ya, gamenya terganggu, abis itu juga kayak ngeri-ngeri sedap gitu. Takut patah kalau misalkan kita nge-gamenya terlalu barbar. Ngomongin game di PUBG, dia dapetnya itu settingan smooth extreme, tapi kalau kita lihat chart-nya ini, dia nggak stabil di 60 fps. Stabilnya itu malah di kisaran 50-60 fps. Terus di game Genshin Impact, dengan settingannya Full HD, grafiknya ada di lowest, dia masih ok sih ya, masih playable lah. Cuman kalau kita lihat di sini, semakin lama kita main, fps-nya itu semakin turun. Karena memang temperaturnya, kalau misalkan semakin lama, ya semakin anget. Cuman turunnya itu juga masih angka-angka fps, yang masih playable untuk dimainkan, di kisaran 30 fps. Makanya kalau saya lihat, banyak HP Flip itu dipakai cewek, kayak Mbak Selin, istri saya juga pakai. Cowok-cowok biasanya lebih ke Fold yang lebih gede. Katanya sih buat trading saham enak. Cuman karena Fold itu lumayan ya, jadi saya belum mampu beli, siapa tahu Samsung lihat video ini, dipinjemin aja lah. Nggak usah dikasih, dipinjemin aja saya udah seneng kok. Dan kalau dipakai nge-game, baterainya itu cepet banget abis. PUBG 30 menit, dia abisin 12%, mayan boros, karena emang baterainya cuma 3300 mAh. Kalau kita gunakan untuk YouTube, 52 menit dia abisnya 15%. Boros juga sih ya. Terakhir kita bahas kameranya. Kamera belakangnya, dia punya konfigurasi dual camera, jadi 12MP main camera, dengan sensornya 1,8, dan ada OIS-nya, kalau untuk yang main camera. Terus juga ada ultra-wide, 12MP, yang nggak ada OIS-nya. Dan untuk field of view-nya, dia di 123 derajat. Kalau untuk kualitas kameranya, ya kayak HP flagship-flagship di 2020 ya, di tahun itu. Hasilnya bagus, kalau cahanya cukup, walaupun kalau kita zoom, emang masih ada kayak smoothing, atau gambar yang diberhalus by software. Dynamic range-nya agak agresif, kontrasnya tajam, agak terlalu tajam, ciri khasnya Samsung lah. Terus kalau kita pakai lensa ultra-wide, ya seperti biasa, dia sedikit ada distorsi, lumayan beda dengan kamera utamanya, dan kalau kita pakai di low light, dia agak keteteran. Blur masih ada, noise juga masih ada, apalagi buat user seperti saya, yang tangannya tremor. Jadi, untungnya kalau flip seperti ini, kita bisa pakai dia buat tripod, biar blur-nya itu lebih berkurang. Untuk kamera selfie depannya, resolusi 10MP, dan kualitasnya oke loh ya. Self-dust-nya bagus. Untuk skin memang dia, jadinya makin smooth, makin mulus, tapi nggak separah Android lain, yang bikin muka saya langsung ganteng gitu. Dan ini kita ada di resolusi 4K juga, 60fps, tanpa fitur stabilizer. Dan, ya agak patah-patah sih ya, kalau misalkan tanpa stabilizer tuh. Ini saya coba jalan mundur, kayak gini. Ini kebetulan ada mobil teman saya, yang habis di roket banikan. Jadi, sekalian aja kita videokan ya. Lumayan kan buat objek, tapi, ya untuk layar, untuk kameranya sih, kalau misalkan dibuat jalan, dia masih ada, starter gitu ya, kalau di layarnya nih. Tapi entah, kalau misalkan dipindah di PC nanti kayak apa. ini saya jalan mundur, sekarang kita coba di resolusi, yang bisa pakai stabilizer. Oke, sekarang kita pakai di resolusi Full HD, 30fps, dengan fitur stabilizer-nya on. Ini pakai lensa, ultra-wide. Jadi lensa wide, dan juga ultra-wide-nya, bisa pakai fitur stabilizer. Dan bisa kita, ganti juga ketika nge-play. Nah, ini ultra-wide. ini wide-nya. Set, kita coba di sini dulu. Dan kita jalan, agak kenceng. Nah, kira-kira seperti ini. Lebih stabil, ketimbang tadi. Cuman, agak ada kayak jelly-nya ya, tuh. Ada kayak, kalau di Adobe Premiere Pro itu, kayak ada warp stabilizer-nya gitu. Apalagi kalau misalkan, kita jalannya cepat. Set, nah. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Oke, jadi ini adalah kualitas video kamera depannya, di resolusi 4K 60fps. Kalau di layarnya ini sih, kalau dibilang stabil, nggak terlalu stabil. Tapi kalau dibilang shaky banget, juga nggak. Cuman, saya jadi fokus ke lipatannya itu ya. Di Flip Gen 1 ini, lipatannya masih cukup terlihat gitu. Jadi area lipatannya itu, agak nge-distract jadinya. Cuman, untuk videonya kira-kira seperti ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar, kayak apa. Dan ini saya gunakan jalan, saya pegang tangan satu. Dia agak geter-geter, karena Flip-nya itu kayak, kayak kurang rigid gitu ya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja, video rehabilitas dari Samsung Flip Generasi pertama, yang harga launchingnya gila ya, 20 juta. Sekarang 5 juta, terus Flip 4, karena teknologinya udah ketemu, jadi stoknya udah banyak, udah lebih murah, sekarang harganya jadi 13.999.000. Untuk link pembelian keduanya, nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Sekarang balik lagi pertanyaannya, apakah dengan harga 5 juta, dia masih worth it digunakan di tahun 2022. Kalau kita ngomongin OS ya, dia ketika saya upgrade, OS-nya udah One UI 4.1, bisnya Android 12, jadi kalau masalah operating system, dia dapat update. Terus di harga 5 juta ini, kalau misalkan kalian carinya performa, seperti yang kalian lihat tadi, di Antutu, di performa gamingnya juga masih oke, karena skornya juga masih mirip-mirip, dengan Samsung Galaxy A73, yang pakai Snapdragon 778. Terus kelebihan lain, menurut saya dari sisi kamera, kameranya ini di harga 5 jutaan, masih oke lah. Dan 5 juta ini, menjadikan dia HP Flip termurahnya Samsung, dan bahkan termurah dari brand kompetitor lain ya, karena Flip yang masuk ke Indonesia, setahu saya cuma Samsung aja, dia nggak ada kompetitornya gitu. Jadi kalau misalkan dengan harga 5 jutaan, kalian pengen gaya-gayaan, pengen ngadu cewek kalian mungkin ya, tapi jangan yang warna hitam sih, karena kayak biasa aja gitu, kalau misalkan kita bandingkan dengan Flip 4, kan bagus nih Flip 4. Tapi kekurangannya, kalau misalkan kita pakai sekarang, adalah baterainya, karena memang refresh rate-nya dia 60Hz, Flip 4 ini kan refresh rate-nya adaptif, mulai dari 1 sampai 120Hz. Nah, dia bikin baterai bisa lebih hemat, cuman kalau ini dia 60Hz, terus kapasitas baterainya 3300, support fast charging-nya cuma 15W, jadi menurut saya, kekurangannya adalah di baterai, dengan harga 5 juta tersebut. Tapi overall, dengan harga 5 jutaan-nya sekarang, kalau misalkan kita pakai untuk gaya, terus performa, kamera, desain, desainnya biasa sih. Itu tadi, ya oke lah. Jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini, saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi, seperti biasa, kalian bisa mengkosinya di kolom komentar. Saya Dike Stabili, and see you on the next video. Bye-bye.